Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu Nama budaya, salam kebajikan dan salam presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini Rabu 2 Agustus 2023 Saya selaku Karopenmas di Puhumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi Yang pertama, gangguan Kaptimas tanggal 1 Agustus 2023 Secara umum tren gangguan Kaptimas mengalami penurunan sebanyak 141 kasus Atau 6,65% Yaitu pada hari Senin 31 Juli 2023 Sebanyak 2.121 kejadian Dan pada hari Selasa 1 Agustus 2023 Sebanyak 1.980 kejadian Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan Yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan Yang jumlah kejadiannya tertinggi Antara lain Pencurian dengan pemberatan atau curat Sebanyak 179 kasus Narkotika sebanyak 138 kasus Curanmor sebanyak 67 kasus Judi sebanyak 8 kasus Pencurian dengan kekerasan atau curas Sebanyak 18 kasus Terdapat jumlah lakalantas yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2023 Sebanyak 501 kejadian Apabila dibandingkan dengan tanggal 31 Juli 2023 Sebanyak 548 kejadian Mengalami penurunan sebanyak 47 kejadian Atau 8,58% Dengan rincian sebagai berikut Jumlah kecelakaan 501 kejadian Korban meninggal dunia 49 orang Korban luka berat 53 orang Korban luka ringan 485 orang Kerugian materi 770.500.000 rupiah Yang kedua Terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Bareskim Polri Dan Polda Jajaran Bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI Polri menindak tegas terkait TPPO Berdasarkan hasil aneb penanganan TPPO Satker Bareskim Polri dan Polda Jajaran Periode 5 Juni Sampai dengan 1 Agustus 2023 adalah sebagai berikut Laporan Polisi sebanyak 735 Laporan Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.230 orang Jumlah tersangka pada kasus TPPO Sebanyak 878 orang Modus yang dilakukan Pekerja migran atau pembantu rumah tangga Sebanyak 499 ABK sebanyak 9 PSK sebanyak 216 Eksploitasi anak sebanyak 55 Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO Dapat terungkap dengan maksimal Setelah dibentuknya Satgas TPPO Tanggal 5 Juni 2023 Atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI Untuk melakukan penindakan Dan pencegahan Tindak pidana perdagangan orang Secara tegas Terkait kasus penodaan Penistahan agama oleh sodara PG Setelah ditetapkannya sodara PG Sebagai tersangka Pada tanggal 1 Agustus 2023 Penyidik telah melakukan Pemeriksaan sodara PG Sebagai tersangka Setelah dilakukan pemeriksaan Penyidik melakukan upaya hukum Berupa penahanan Sejak jam 2.00 Waktu Indonesia Barat Tanggal 2 Agustus 2023 Dan dilakukan penahanan Di Rutan Bareskim Selama 20 hari Sampai tanggal 21 Agustus 2023 Yang keempat Persiapan Polri Menjelang Pemilu Serentak 2024 Polri siap mengamankan Pemilu dan Pilkada Serentak Yang dijadwalkan pada tahun 2024 Agar dapat terselenggara Dengan baik, lancar Dan dapat dipertanggungjawabkan Polri juga akan menggelar Operasi Manta Berata Untuk mengawal Pelaksanaan Pemilu Dengan membuat Rencana pengamanan Yang detail dan komprehensif Baik dari segi pola pengamanan Jumlah personil Dukungan anggaran Bahkan cara bertindak Apabila ada potensi gangguan Agar seluruh tahapan pemilu Dapat berjalan aman, lancar, dan demokratis Operasi Manta Berata Akan dijalankan dengan Terstruktur dan masif Dari tingkat Mabes Hingga tingkat Polres Jajaran Serta akan berkolaborasi Dengan stakeholder Terkait dalam pengamanan pemilu Demikian informasi Yang dapat kami sampaikan pada hari ini Dan kita tunggu bersama update berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Presisi Terima kasih telah menonton